Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia Taukah sahabat bahwa dalam diri manusia ada satu bagian yang paling sensitif dan mudah berubah-ubah Bagian tubuh manusia yang apabila baik kondisinya, maka baik pula keseluruhan tubuhnya Dan apabila bagian tubuh tersebut rusak, maka rusak pula keseluruhan tubuhnya Sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah hati Hati ini bukan sensitif secara fisik seperti mata yang sangat sensitif pada cahaya Ataupun ujung jari yang sensitif pada sentuhan Namun, hati sering dikaitkan dengan kepekaan emosional dan psikologis Karena hati memiliki peran penting dalam mengendalikan perasaan dan emosi manusia Mungkin kita sering mengalami kondisi mood yang berubah-ubah Dalam waktu yang sangat singkat Sewaktu-waktu kita bahagia Lalu tak sampai lima menit berselang karena kejadian tertentu Perasaan kita berubah menjadi sedih Semua itu bersumber dari hati Karena hati berperan mengatur segala emosi manusia Seperti senang, sedih, marah, kecewa, takut, dan tidak nyaman Menjaga kondisi hati agar selalu bersih Sama saja menjaga agar mental kita selalu sehat Emosi yang ditumpuk Ya, dalam pengertian emosi negatif yang ditumpuk terlalu banyak Tanpa dikeluarkan dapat berpengaruh pada kesehatan mental kita Kesehatan mental yang terganggu Membuat kita melakukan tindakan yang kontraproduktif Bahkan berpotensi menyakiti orang lain Bukan hanya itu Kesehatan mental yang terganggu Juga bisa mengganggu kesehatan fisik seseorang Sebuah pelitian yang dilakukan oleh Prof. Fazil Sena Dari Oxford University Menunjukkan bahwa Orang dengan gangguan mental Memiliki resiko yang lebih tinggi Untuk terlibat dalam kejahatan Hal ini tentu selaras dengan berita yang kita dengar beberapa waktu ini Sering kita dengar tentang kisah ibu yang tega membunuh anaknya sendiri Atau kisah tentang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya Dan berita-berita kejahatan itu yang terjadi setelah ditelisik Kejadian tersebut disebabkan Karena adanya gangguan mental Berupa luka batin yang tersimpan cukup lama Dipendam di dalam hati orang tersebut Luka batin yang tersimpan timbul dari Kumpulan emosi negatif yang tidak tuntas dikeluarkan Semenjak masa kanak-kanak Baik luka dari pengasuhan Atau lingkungan yang sangat membekas Untuk itu Sangat penting bagi kita untuk Mengenali emosi yang ada pada diri kita Dan merilisnya Dengan cara yang tepat Tanpa menyakiti diri sendiri Maupun menyakiti orang lain Ada banyak penelitian yang menjelaskan tentang terapi Untuk merilis emosi yang menumpuk dalam diri kita Salah satunya dengan teknik ekspresif writing Teknik ini dipopularkan oleh James W. Benbecker Seorang psikolog sosial dan profesor di University of Texas Dan sudah terbukti di uji cobakan pada berbagai penelitian Teknik ekspresif writing ini Dapat kita implementasikan sendiri Baik itu di rumah Di kantor Dan sebagainya Dengan menggunakan kata kunci EBIT Ini bukan EBIT yang populer dalam istilah keuangan ya Earning before tech Tetapi EBIT dalam kacamata psikologi Apa itu EBIT? Harap bersabar Untuk memulai langkah ini Kita perlu mengkondisikan diri kita di tempat yang tenang Dan membuat kita relax Hanya butuh 6 langkah Untuk kita melakukan teknik ekspresif writing ini Untuk kepentingan healing kita Langkah pertama apa? Langkah pertama Identifikasi satu masalah yang kurang menyenangkan Atau paling menyakitkan bagi kita Boleh kejadian yang baru terjadi Atau kejadian lama yang sangat mengganggu hidup kita Bahkan mungkin kejadian waktu masih anak-anak Kejadian yang membuat Anda terluka Tersakiti Merasa direndahkan Dipermalukan Atau masalah lain yang membuat Anda sangat tidak nyaman Nah setelah kemudian Anda mengidentifikasi kejadian Kejadian yang terjadi Maka langkah kedua ya hingga langkah kelima inilah yang menggunakan formula EBIT Huru pertama E dalam EBIT mewakili kata EMOSION Apa maksudnya? Sembari Anda menuliskan kejadian di langkah pertama Maka kita ungkapkan pula Bagaimana perasaan yang kita rasakan Segala bentuk emosi dapat kita tuangkan dalam tulisan tersebut Apapun emosi yang kita tuliskan Itu tuangkan saja Boleh jadi itu amarah kita Sedih, bahagia, kecewa Ataupun emosi apapun Kita tuliskan sesuai dengan perasaan kita Jangan ada yang disimpan Keluarkan semua unek-uneknya Itu yang pertama Emoision Langkah ketiga EBIT B nya berarti BODY Setelah kita menuliskan bagaimana perasaan kita Lanjutkan dengan mengingat-ingat Bagaimana reaksi bodi kita Reaksi tubuh kita Pada saat kejadian itu berlangsung Apakah tubuh kita bergetar Menggigil Berkeringat Detak jantung kita semakin cepat Atau apapun yang menggambarkan kondisi fisik Yang terjadi pada diri kita Langkah ketiga Imagination Jadi EBIT Emotion Body I nya imagination Sambil menulis tentang kejadian itu Bayangkan apa saja kemungkinan-kemungkinan Yang ada di benak kita Jika kejadian itu terjadi dan tidak terjadi Misalnya Pada kejadian dimana kita dipukul oleh orang tua Terbayang pula dalam benak kita Bahwa kita akan sering dipukul Walaupun sebenarnya mungkin tidak Tidak terlalu sering dipukul ya Kadang-kadang Atau anda bayangkan juga Seandainya tidak sering dipukul Apa yang anda akan terjadi Itu bisa anda imajinasikan Dan langkah keempat Thinking Sambil menuliskan dan mengingat kejadian itu Kita dapat pula menuangkan Apa pemikiran rasional yang muncul Pada saat kejadian tersebut Sehingga memungkinkan kita Untuk mengevaluasi Dan menentukan solusi Dari masalah yang kita alami Apa manfaat dari kejadian tersebut Bagaimana agar hal tersebut Tidak berulang Dan langkah keenam Setelah memasukkan semua hal Yang tertahan dalam diri kita Telah tertuang secara sempurna Pada tulisan kita melalui Abit Emotion Body Imagination Dan thinking Maka selanjutnya Kita bisa mengingat-ingat Hal baik apa Yang muncul dari kejadian tersebut Bisa berupa hikmah Pelajaran Sudut pandang baru Yang itu membuat kita Sampai pada titik saat ini Nah keenam teknik ini Terlihat sederhana Namun cukup powerful Untuk kita praktekkan Dalam keseharian Setiap kita mengalami kejadian Yang menguras emosi kita Atau mungkin Membuat luka batin Dalam diri kita Melalui enam langkah ini Perlahan-lahan Luka batin Dan emosi negatif Yang kita miliki Akan hilang Dan kita akan terhindar Dari stres Dan rasa cemas Dengan merilis luka batin Dan memaknai Setiap luka batin Yang dimiliki kita Akan berubah Menjadi sosok yang baru Sosok yang lebih bahagia Dan lebih berdaya Kita menjadi The new me Manusia baru Mau Kalau mau Segera praktekkan Enam langkah Yang saya sudah bagikan Semoga bermanfaat Dan semoga Luka batin Luka batin Yang ada dalam diri anda Satu persatu Terlepas Dengan menggunakan Enam langkah Setelah anda menyadari Kejadian yang tidak enak Gunakan habit Emotion Body Imagination Dan kemudian Thinking Dan kemudian Setelah itu Anda ambil hikmah Dari kejadian Yang terjadi Dalam hidup anda Insya Allah Kalau diperaktekkan Luka batin Anda akan sembuh Satu persatu Sehingga anda menjadi Manusia yang baru Segera praktekkan Insya Allah Lebih nyaman Lebih sehat Mental kita Dan lebih Menikmati Kehidupan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh